bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya jenong logok oke teman teman jadi di video kali ini saya masih membahas tentang burung murai batu ya dan kebetulan saya sekarang masih berada di kampung halaman saya kampung puspesari dan sejati sari kecamatan cisompe kebupatan garun jawa barat indonesia hidup hidup oke dan di video kali ini saya masih sharing dan membahas tentang hal bagaimana cara mengurus burung murai batu ini pengalaman saya jangan bisa makan dengan pengalaman tetangga karena tidak mungkin bagaimana cara kita membedakan burung yang over emosi dan juga kurang emosi biasanya burung yang over emosi itu dia itu gacor bagus cuma dia itu gacornya itu sambil sekarang pasang badan gacor 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 berat jeruji gacor gacor berat jeruji terus dia itu tidak melantunkan lagunya itu tidak tamat jadi tidak beres lagu-lagunya itu setiap baru setengah lagu dia itu sudah lagi ke jeruji gacor gacor lagi pasang badan lagi ceret 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 Etsur lagi itu bisa dikategorikan murung muray itu over emosi bagaimana dengan ciri kurang emosi Nong ciri kurang emosi itu pasang badan pasang badan pasang cuma dia itu untuk gacoran dia itu tidak ada cuma wik 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 tidak wik plong seperti itu aduh anjir ngeinget deh karena wik plong jadi wik 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 udah pasang badan lagi ngahunter lagi tidak masuk ke masuknya ke ngelawa gak noh tidak dikarenakan ini burung kalau ngelawa itu jinak masuknya ke ngabit men merenat ya mahal yang cekjutnya di luar itu noh ya jadi dia itu pasang badan bagus pasangnya itu wah nih aku ya seperti itu cuma untuk mengeluarkan isiannya sekebun mengkaret dia itu belum mampu dikarenakan apa dikarenakan kurang ekstra pudingnya ya kurang ekstra puding yang untuk menaikkan emosi biasanya untuk menaikkan emosi saya itu untuk UH UH ulat Hongkong saya untuk menaikkan emosi ya seperti itu biasanya burung yang sering kurang emosi itu burung yang tipe dingin ya seperti itu untuk burung yang tipe dingin memang dia itu tidak stabil si emosinya naik turun dia itu untuk emosinya dikarenakan apa dikarenakan suhunya juga standar ya seperti itu suhu yang tipe dingin kan memang dia itu berbeda dengan tipe H panas suhunya itu sudah panas kalau tipe dingin suhunya itu kurang kurang panas jadi standar ya seperti itu jadi bagaimana nong cara untuk menaikkan emosi dan juga menurunkannya kalau untuk itu tadi di ciri-ciri kalau untuk menaikkan emosi saya itu kalau harian jangkrik jangkrik saya tetepin aja kalau hariannya tujuh ya tujuh aja tapi untuk kalau biasanya harian itu si apa namanya tep si burungnya itu uhannya itu hariannya itu tiga ya kita naikin aja jadi lima biasanya saya untuk memberikan pakan burung itu burung murai itu ganjil jadi kalau dari tiga ya kelima kalau dari lima ya ketujuh larinya kalau di lima dia itu nagen anteng ya kalau dari tiga kita kasih lima ya tambahin jadi lima lihat 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 dulu jangan dulu ditambahin lihat dulu sekitar 10 menit atau 20 menit lihat dia memberi gejala enggak dia itu langsung gacor enggak ya seperti itu dia langsung mau gak kicau kalau di lima dia itu masih kurang dirasa kita kan kita yang punya jadi kita yang tahu karakter dia dirasa Oh ini belum belum seperti biasanya ini belum seperti biasanya emosinya Hai tambahin lagi ekstra foodingnya itu untuk uhannya itu tambahin lagi satu tambahin lagi satu ya tujuh tapi nong pas enam juga udah enak main ya udah enam aja ya seperti itu ada gak nong dikarenakan burung murai saya itu untuk uh kurang doyan ya dikarenakan apa kurang doyanya dikarenakan saya juga memang takut-takut kekencangan uh itu bisa menimbulkan si burungnya itu eh minus ya atau eh ininya katarak ya bukan minus ya pokok doi kalau minus malam panawan orang takut katarak jadi saya tidak memberi banyak ada-ada selain dari uha untuk menaikkan emosi biasanya saya itu jemur ya ya untuk penjemurannya itu biasanya krodong kering burung kering cuman dikasih air air minum di jeruknya Nong apakah penjemuran itu sampai genka begitu permainannya Aduh datu manuk karena oke Hai ini makhluk hidup yang tidak mempunyai akal jadi kita ya Hai jemur aja krodong kering burung kering tapi dikasih air ya seperti itu untuk menaikkan emosi Hai kata-kata yang menaikkan ya supaya nongkulir ya Hai nah seperti itu biasanya itu yang saya lakukan eh apakah setelah dijemur langsung burung itu naik emosinya anten tidak segala sesuatunya itu butuh proses tahapan bertahap makanya eh kunci ini dari semua kunci adalah ketelatenan ketekunan kita itu harus sadar bahwa semuanya itu butuh proses ya meskipun mie instan itu tulisannya instan tetap aja kita harus merebus air dan merebus mie ya seperti itu itu yang instan itu deh ada proses sampai ke 5 menit sampai ke matang mematangkan mie instan itu akhir-akhir Hai jadi pakar mie instan ayo nah nah seperti itu yang biasa saya lakukan lalu untuk itu untuk yang menaikkan emosi lalu untuk yang menurunkan untuk yang menurunkan emosi biasanya saya itu menurunkan emosi itu kalau menurunkan birahi biasanya saya juga eh mandinya itu sore itu untuk menurunkan birahi untuk berbeda halnya dengan menurunkan emosi emosi bisa juga diturunkan dengan mandi sore tapi untuk yang bangga yang tidak turun-turun juga emosinya dia itu tetap nemerang-nemerang berberberber ah gacor-gacor teman belum melodinya itu belum aduh belum dapat beda halnya dengan yang low itu ya yang yang kurang emosi semi-fighter biasanya dia itu untuk mengalunkan emosi itu udah mendayu-dayunya itu enak 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 burung yang kurang fighter itu ya Nah untuk menurunkan emosi biasanya burung yang overema emosi justru dia itu jadi larinya kemu mani dia itu gak mau mandi jadi semprot aja semprot semprot dulu mandi lalu kita itu eh masukin ke masukin cepuk ya masukin eh tempat ya kalau dia tidak mau masuk ke Hai itu tak apa namanya tak eh Biparagian manita pohodai kelah-kelah nah jadi kalau dia tidak mau masuk ke keramba ya dia susah susah banget untuk masuk ke keramba jadi kita kasih aja tempat untuk mandi di tempatnya dia ya karena karena kalau burung yang overemosi itu susah diatur kalau menurut saya sama dia itu geraba kan kalau bahasa Sundanya itu ya jadi oh hiper jadi dia itu kalau di manusia hiper dia itu jadi ah iya susah we kalau benar saya sampai semprot we ah ayam daripada hese ya itu untuk burung yang tipe kurang emosi efek kelebihan emosi biasanya setelah mandi saya angin-anginkan dia setelah itu saya tidak menjemurnya diangin-anginkan setelah itu saya jauhkan dulu dari burung yang setipe ya burung murai lagi dijauhkan dan juga saya tidak mastery yaitu eh harusnya di diisolasi dipisahkan dari teman-temannya supaya dia itu menyendiri ya di tempat mening supaya ini pikirannya jernih lagi ya dikarenakan itu emosinya yang kekencengan Hai ya seperti itu berbeda halnya dengan burung yang over birahi over birahi itu kekencengan birahi jadi dia itu gacor cuma gacornya itu gacor gelondongan memanggil-manggil pasangan ya seperti itu eh sama gak ciri-ciri yang over birahi dan over emosi sebenarnya mah beda cuma kalau pemula mah ah pemula mah susah dah sebenarnya burung yang over birahi itu ngembang-ngembangin bulu dia itu jadi ngembang-ngembangin bulu terus dia itu eh untuk gacor gacor bukan gacor bongkar isian gacor-gacor gelondongan wak eok wak eok anjing-angai yang nampiling kasih ya tak begitu itu untuk burung yang over birahi kalau over birahi tidak setidak cepat ditangani itu juga over birahi akan menimbulkan eh cabul ya bukan cabul jadi si bulunya itu rontok sebelum waktunya mabung ya memang dia itu bukan mabung tapi kelebihan birahi kalau di burung cendet ya saya pernah dulu mengonsumsi burung eh mengonsumsi saya dulu pernah eh mengadopsi burung cendet nah dia itu kelebihan birahi jadi dia itu matak-matakin bulu cerut-cerut jadi setiap bulu baru nonton segini dia itu patak-patakin kata aku teh kenapa ini teh kata bakang teh ini over birahi ya seperti itu jadi birahinya kekencangan jadi ya tetap saya turun-turunkan lagi ekstrapodinya nah untuk burung yang over birahi biasanya saya itu memandikannya di mandi sore atau mandi malam ya untuk bahasa fenomenalnya itu mandi malam jadi kita mandikan lah burung yang over birahi itu malem-malem ya seperti itu setelah dimandikan kita rupkerodong lagi ya Nah kalau untuk burung yang menaikkan emosi dan fighter biasanya burung pastol itu ya burung pastol itu tidak stabil emosi birahi dan fighternya itu bagaimana caranya caranya kita jemur aja di ketinggian tiga meter sampai dua meter setengah sampai tiga meter aja ya takutnya dia itu kalau ketinggian takutnya dia itu jantungan ya dengar kawangun anjing dengar kawangun bahwa bahasa Sunda nah kita jemur aja di ketinggian dua meter setengah sampai tiga meter aja ya itu untuk menaikkan emosi dan fighternya ya seperti itu Hai ala Hai hujan disini Hai nah itu nah setelah itu eh no kenapa sih apa sih penyebab burung itu susah dimasteri ya saya sudah memaster dengan burung hidup saya sudah memaster dengan MP3 tapi burung itu tetap saja pemasteran dia itu susah yang pertama yang pertama itu terahnya jadi dia itu terah bagus atau enggak ya seperti itu terus biasanya burung itu kalau sedang tidak pit kalau sedang gering burung juga kalau sedang yang sakit burung juga memang susah untuk dimasteri dikarenakan dia itu eh sakit ya seperti itu bagaimana sih cara memilih dari trotolan aja nong dari trotolan aja memilih trotolan yang bagus itu supaya burungnya itu kicau nya itu volumenya itu tembus melebihi dari rata-rata ya kalau untuk burung pastol itu ya kita itu pilih aja karena tidak semua kriteria itu ada di satu burung tidak Hai kalau untuk volume mau tembus itu volumenya itu mau di atas rata-rata ya kita cari aja yang paruhnya itu melengkung ya panjang-panjang cuma ada lubangnya anjir lubang yang panjang ini si paruhnya itu jadi pas dia itu begini balem kalau bahasa Sundanya itu deh itu ada lubangnya disininya itu kan tadi dia nyata ya lubangnya enjing di lubangnya dicolok lain nah seperti ini nih ada lubang seperti ini nih Nah jadi ini ini yang membuat dia itu volumenya itu di atas rata-rata seperti itu untuk mata yang seperti elang silahkan kalian lihat matanya itu lebih gede ya terus kepala cepat ya seperti itu untuk ini untuk beheng ya untuk ini untuk kerahang di sini ya beheng kalau bahasa Sundanya itu itu lebih aku lebih suka yang agak lebar itu agak tebel ini agak gede ya karena dia itu suaranya itu akan lebih menggelegar volumenya itu akan lebih berbegitu ininya tumbuhnya bagus ya dibandingkan yang kecil jenjang saya lebih suka yang agak pendek tapi tebel ya aduh pendek tapi tebel nah seperti itu untuk body biasanya saya suka body yang kecil tapi memanjang begitu seperti jantung-jantungnya ya seperti itu itu gede badannya itu lebar di dada ngerucut ke bujur ke buntut hahaha ke ekor ya itu saya suka untuk bentuk kaki saya suka yang kakinya itu agak gede saiznya itu berbeda dari yang biasanya emang ada anak ayah ada yang kakinya itu segede nyere jelek ah lelitik kalau matah yang takut patah ya kaki juga ada ada yang berpendapat kaki anjing itu jelek katanya te untuk digantakan ada itu terserah kalian aja itu kan sugesti punya di masing-masing kepala ya ada juga yang kuku anjing jadi juara ya seperti itu ada susah kalau mengejar juara mada kadang-kadang kita itu juara itu tergantung ke hoki ya kalau hoki lagi bagus meskipun burung dikira kita itu ah ini burung sedang kurang fit tapi pas digantangkan bagus dia itu tetap karena apa hoki sebenarnya mah mengaruhkan hoki mempengaruhi mempengaruhi kalau menurut saya hoki juga mempengaruhi kan ada pribahasa yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga itu berarti kalau hoki lagi jelek burung lagi hoki burung bagus dibawa kegantangan dan dari juara satu menurun jadi juara tiga percaya atau enggak sob cobalah sing percaya kan dong ya oke segitu dululah konten dari jendang logok untuk saat ini mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga bila ada kekurangan jadi untuk keseluruhan burung yang over emosi itu dia itu gacor cuma gacornya itu mainnya itu tidak anteng jadi dia itu gacornya itu banyaknya demrak-demrak jeruji jadi dia itu banyaknya itu eh lagu dan melodinya itu tidak tuntas dikarenakan dia itu ya memang karena over over berahi over emosi kelebihan ketinggian emosi ya itu dan untuk burung yang kurang emosi biasanya kita itu bermain di uha ya di ekstra puding tapi kalau burung kalian itu memang tidak suka uha kalian bisa terapkan cara penjemuran ya seperti itu berbeda hanya dengan over birahi over birahi itu kekencangan dengan ekstra puding ya oke wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh